ESK Season 311, Kematian Pahlawan Negeri Dongeng King Kiao Negara-negara yang berperang Lin Zhan duduk di aula utama dengan wajah tenggelam seperti air dan mata yang tajam, memandangi 20 raja abadi yang duduk di bawah, tanpa kemarahan atau gengsi. Linglong Immortal King duduk di samping dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Setelah menerima Yin dan Yang Jimat, Lin Zhan tidak hanya sembuh dari luka-lukanya, tetapi sekarang dia telah mengambil langkah lebih jauh dan telah menjadi kaisar semu. Raja abadi Linglong awalnya menerima warisan Gadis Besar Sembilan Surga, dan juga memperoleh Jimat Yin dan Yang, dengan pemahaman yang lebih dalam dan lebih banyak ranah, dan sekarang dia telah berkultivasi dengan kesempurnaan langit. Saat Lin Zhan pulih dari luka-lukanya dan kembali ke puncaknya, dia secara bertahap menstabilkan situasi masalah dalam dan luar negeri dalam perang, satu demi satu, raja abadi yang kuat mengambil inisiatif untuk bergabung dengan negara-negara berperang. Meskipun belum pulih ke puncaknya, saat ini, jumlah raja peri di negara-negara berperang telah melebihi 20. Namun, selama bertahun-tahun, karena wilayah abadi Jiuxiao telah mengalami perubahan luar biasa satu demi satu, situasi di wilayah abadi Kingqiao juga menjadi kacau. Sampai kaisar abadi Kingqiao meninggal, ketenangan domen abadi Kingqiao benar-benar rusak. Menghadapi paksaan kaisar abadi pagi dan malam, banyak kekuatan di wilayah abadi Kingqiao memilih untuk menyerah. Selain periode negara-negara berperang. Di bawah situasi ini, periode negara-negara berperang mau tidak mau menjadi sasaran kritik publik, dan itu dipertaruhkan. Bahkan bagian dalam negara-negara yang berperang mulai berantakan. Raja perang, sekarang situasinya mendekati kejelasan, dan seluruh wilayah abadi Jiuxiao akan berada di bawah komando kaisar abadi Cendu. Mulai sekarang, tidak akan ada wilayah abadi Jiuxiao, hanya wilayah abadi. Raja abadi Faisya berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan kaisar abadi dari alam abadi lainnya telah menundukkan kepala mereka. Saya tidak mengerti, mengapa Anda bersikeras? Bagus. Raja abadi Bulu Perak juga berkata, penyatuan wilayah abadi sembilan surga adalah tren umum. Hanya ketika sembilan surga bersatu, Anda dapat memiliki kesempatan untuk bertarung melawan tanah murni kebahagiaan dan wilayah iblis. Gail Immortal King berkata, pagi dan sore kaisar abadi memasuki makam kaisar. Dia selamat dari bencana dan kembali dengan kuat. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan enam dewa Brahma dari tanah suci dan kaisar iblis dari alam iblis. Lin Zan perlahan berkata, Israel King Kiau memperlakukanku seperti gunung. Dia mati di tangan kaisar pagi. Aku tidak akan pernah kembali. Saat itu, jika bukan karena kaisar King Kiau, Lin Zan dan Periling Long tidak akan pernah memiliki pijakan di surga. Justru karena dukungan kaisar abadi King Kiau, Lin Zan dapat membangun negara abadi yang menaungi makhluk-makhluk dari alam bawah di surga yang dikelilingi oleh yang kuat. Tanpa dukungan kaisar King Kiau, Lin Zan dan istrinya akan diperas, ditargetkan, bersekongkol dan bahkan dikepung oleh makhluk alam atas yang tak terhitung jumlahnya. Nasib mereka tidak akan jauh lebih baik dari Feng Chantian. Kaisar abadi King Kiau meninggal, bagaimana mungkin Lin Zan tunduk pada kaisar abadi Chengdu? Raja abadi Feisha mendengus dingin, dan berkata, Raja Perang, kamu sangat keras kepala, kamu hanya akan menimbulkan ribuan nyawa di periode negara berperang dan menanggung malapetaka kepunahan. Lin Zan tahu dengan jelas. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, delusi untuk menantang kaisar abadi Chen Mu, dia hanya bisa memukul batu dengan kerikil. Lin Zan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda ingin meninggalkan alam abadi King Kiau, saya secara alami akan mengatur retret untuk mereka. Adapun semua orang di sini, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri, dan saya tidak memaksanya. Dia telah mendiskusikan masalah ini dengan Raja Periling Long. Dalam situasi ini, periode negara-negara berperang tidak dapat lagi dipertahankan. Bagi mereka, hanya ada satu jalan keluar yang tersisa, yaitu Tian Huang Zhong dari alam iblis. Meskipun Tian Huang Zhong ada di sudut, tetapi pada tahun-tahun ini, dia tidak mengalami bencana apapun. Selain itu, alam iblis masih memiliki kaisar iblis pemusnahan dunia, dan kaisar abadi Chen Mu tidak berani menginjakan kaki di dalamnya dengan mudah. Lin Zan, kamu tidak bisa pergi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar aola. Segera setelah itu, napas yang kuat datang begelombang. Um, Lin Zan berdiri dan menyapu pengetahuan spiritualnya. Di sekitar aola ini, setidaknya 200 raja abadi turun, dan beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, yang jelas merupakan basis budidaya kuasi kaisar. Ada lagi. Pada saat ini, seorang pria berjubah kuning berjalan ke aola, dan tekanan besar yang kuat dan tak tertandingi turun ke semua orang di aola. Kaisar abadi. Itu kamu. Mata Lin Zan jatuh pada orang ini, sedikit menyipit. Saat itu, kaisar abadi Luofeng ini pernah bersaing dengan kaisar abadi King Kiao, tetapi dia dikalahkan dan melarikan diri, dan dia hilang. Tanpa diduga, tidak lama setelah kematian kaisar King Kiao, kaisar abadi Luofeng muncul kembali, dan sekarang dia adalah kaisar yang tiada taranya. Sepertinya kamu sudah menyerah kepada kaisar abadi Chen Mu. Lin Zan bertanya. Tidak ada kaisar peri di pagi dan sore hari. Kaisar abadi Luofeng sedikit melengkungkan tangannya, tampak terpesona, dan berkata dengan hormat, sekarang hanya ada kaisar abadi Jiuxiao. Di masa depan, Tuhan bahkan akan melangkah lebih jauh dan menciptakan saman untuk menjadi kaisar Jiuxiao. Saya menunggu untuk mengikuti jejak Tuhan, untuk memperjuangkannya ke segala arah, untuk melakukan perjalanan ke seluruh langit, dan itu akan dicatat dalam catatan sejarah, dan akan bersinar sepanjang saman. Berbicara tentang ini, nada suara kaisar abadi Luofeng juga menjadi sedikit bersemangat, dan bahkan sedikit antusiasme yang tak terlihat melewati matanya. Raja abadi Linglong diam-diam menggunakan trik sulapnya, tenggelam dalam kekosongan di sekitarnya, tetapi memasuki laut seperti sapi batu, tanpa membuat gelombang. Ruang sekitarnya terkunci. Raja abadi Linglong mengerutkan kening diam-diam, kata pengetahuan ilahinya. Jangan buang energimu. Kaisar abadi Luofeng tampaknya memahami tindakan raja abadi Linglong, tersenyum sedikit, dan berkata, ruang di sekitarnya telah sepenuhnya ditutup. Hari ini, tidak ada orang di aula ini yang bisa pergi. Temui kaisar abadi Luofeng. Raja abadi Feisha dengan cepat berdiri, membungku kepada kaisar abadi Luofeng, dan berkata dengan senyum menyanjung, di sia Feisha, ada keinginan untuk kembali. Saya hanya membujuk Linzhan untuk kembali, tetapi dia terlalu keras kepala. Baik sekali. Kaisar abadi Luofeng mengangguk, dan berkata, burung yang baik memilih hutan dan tinggal, dan mereka yang turun tidak akan membunuh. Ketika kata-kata ini diucapkan, Immortal King Silver Fader dan Immortal Gale saling memandang, dan berdiri, menyatakan niat untuk menyerah. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari 20 raja abadi di bawah periode negara-negara berperang berdiri di sisi kaisar Luofeng. Masih ada 5 raja abadi, kecuali Linzhan dan istrinya, saudara dan saudari Linlei dan Linluo. Dan kelima raja abadi ini semuanya berasal dari alam bawah. Karena penerimaan negara-negara yang berperang, mereka memiliki tempat tinggal. Linzhan baik kepada mereka, bahkan untuk menyelamatkan nyawa. Perasaan mereka terhadap negara-negara yang berperang juga sangat berbeda dari perasaan orang lain. Melihat kaisar abadi Luofeng, Linzhan mengambil nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Kaisar abadi Luofeng, hari ini aku mati, Linzhan tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku hanya berharap kamu bisa memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Saya bilang. Kaisar abadi Luofeng tersenyum tipis, dan berkata, Selama kamu menerima mereka dengan patuh dan menundukkan kepala, aku akan memberimu kesempatan. Sebuah jalan buntu atau cara untuk bertahan hidup, Anda memilih sendiri. Linzhan menggertakkan giginya, tanpa ekspresi. Jika dia sendirian, dia secara alami akan berjuang sampai akhir dan tidak akan pernah menyerah. Tapi di belakangnya, ada raja abadi Linglong, Linlei dan Linluo, dua saudara laki-laki dan perempuan, dan lima raja abadi yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa yang kamu pilih, aku akan menemanimu. Pada saat ini, raja abadi Linglong tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, mengambil tangan besar Linzhan, dan berkata dengan lembut. Ayah. Linlei berkata dengan keras, keluarga kita, kita harus berjuang bersama, dan kita akan mati tanpa penyesalan. Linluo juga berdiri di samping raja abadi Linglong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya tegas. Raja perang, berikan perintahmu. Raja-raja abadi dari alam bawah juga bangkit satu demi satu. Haha. Kaisar abadi Luofeng tertawa, tanpa kasihan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jadi, kamu akan mati. Terus. Ada suara di aula. Kalau begitu jangan salahkan. Kaisar abadi Luofeng menunjukkan niat membunuh, baru saja akan bergerak, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Ungkapan, apa kabar, bukanlah yang dikatakan Lin San. Saya tidak tahu kapan, ada orang tambahan di aula. Bab 3102. Semua orang di aula utama mengikuti prestise. Termasuk Lin San dan istrinya, saudara dan saudari Lin Lei dan Lin Luo tercengang, sedikit terkejut, berbalik dan melihat ke atas. Saya tidak tahu kapan, seorang pria berambut hitam, berjubah ungu, bertopeng perak muncul di belakang Lin San 4. Di aula, tidak ada yang tahu bagaimana orang ini menerobos blokade ruang Raja Abadi dan datang ke sini. Melihat pengunjung, mata Lin San cerah, bersemangat, dan tanpa sadar berkata, Nak. Batuk. Raja Abadi Linglong batuk ringan, dan pada saat yang sama mengulurkan jarinya, dia dengan cepat menusuk pinggang Lin San dan bertanya sambil tersenyum, teman seni bela diri yang sunyi. Saat dia melihat Dewa Seni bela diri muncul, perilinglong tahu bahwa krisis negara berperang telah diangkat. Tidak heran dia menyimpulkan nasib negara-negara berperang beberapa kali sebelumnya, dan mereka semua ingin mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Justru karena ini, dia tidak mengatur terlalu banyak backhand, yang menyebabkan situasi langsung. Tetapi siapa yang dapat membantu negara-negara yang berperang bertahan dari bencana ini, dia masih tidak dapat memahaminya. Ternyata jatuh di tubuh Huang Wu. Aramu. Mendengar nama Dao ini, semua orang di aula terkejut, ekspresi mereka bergerak. Perang Gurun Besar, akhir Perang Naga Phoenix dan Kunpeng, kehancuran klan penyihir, jatuhnya penguasa alam darah, penguasa alam racun, dan kerusakan berat pada dua antarmuka utama. Nama. Lin Lei dan Lin Luo terkejut ketika mereka melihat Dewa Seni Beladiri. Omong-omong, saudara dan saudari Lin Lei dan Lin Luo memiliki hak istimewa untuk melihat Huang Wu melakukan pemotretan di kota Langfeng dan pegunungan Jianmu. Huang Wu pada waktu itu juga disebut iblis besar dari alam iblis. Ketika dia berada di kota Langfeng, Lin Lei merasa bahwa jarak antara dirinya dan Kaisar Huang Wu ini tidak terlalu besar dan dia bahkan menganggapnya sebagai lawan terbesarnya. Pada saat pertempuran di pegunungan Jianmu, jarak antara keduanya sangat lebar. Ketika Lin Lei mendengar berita tentang Perang Gurun Besar, dia bahkan ragu sejenak apakah Kaisar Huang Wu dan Huang Wu dari alam iblis adalah orang yang sama. Sampai sekarang, Kaisar Luo Feng dan orang-orang kuat lainnya memandang dewa seni bela diri, mata mereka berkedip-kedip, dan ekspresi mereka tidak pasti. Nama Huang Wu telah menyebar ke seluruh 3.000 alam. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melihat Kaisar Wu. Tidak ada yang pernah melihat penampilan sebenarnya dari Kaisar Huang Wu. Jika itu Kaisar Huang Wu, biarkan mereka menyembah ketika mereka menerima kepala mereka, dan semua orang tidak akan ragu. Tapi jika tidak, Kaisar Huang Wu mengenakan topeng perak sepanjang tahun, sulit untuk mengatakan apakah ini adalah tubuh asli Kaisar Huang Wu. Terlebih lagi, identitas seperti apa Kaisar Huang Wu, bagaimana dia bisa tiba-tiba bergegas ke alam surgawi dari alam abadi King Kiao untuk mencampur adukkan masalah ini. Kaisar abadi Luo Feng menyipitkan matanya, mengamati setiap gerakan dewa seni bela diri, mencari cacat. Rumor mengatakan bahwa Perilinglong sangat banyak akal dan cerdas, dan menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi Kaisar Huang Wu, dengan tujuan menakut-nakuti mereka, dan juga mungkin untuk selamat dari bencana ini. Kaisar abadi Luo Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi dia memutuskan untuk berhenti dan melihat perubahannya. Haha. Di bawah tatapan semua orang, Lin Zhan tertawa, menyapanya, meraih bahu Kaisar Huang Wu dan mengguncangnya dengan kuat, dan berkata dengan keras, Saudara Huang Wu, Anda di sini. Semua orang di aula tercengang. Bahkan Lin Lei membuka mulutnya tanpa sadar, dengan wajah penuh kebingungan. Ayah begitu akrab dengan Kaisar Huang Wu. Lin Lei tanpa sadar menatap Raja Abadi Linglong, dan juga menebak kemungkinan, dan berkata dalam hatinya, Ibu, metode ini. Apakah itu terlalu palsu? Ketika Lin Zhan pertama kali melihat Kaisar Huang Wu, dia mengucapkan sepatah kata pun, dan diinterupsi oleh Raja Abadi Linglong. Lin Luo melihat detail ini di matanya. Reaksi ayah saat itu sepertinya tidak berpura-pura, seolah-olah dia benar-benar mengenal Kaisar Wu ini. Nah, apa? Lin Luo Qing mengerutkan kening, memandang Dewa Seni bela diri, dan memandang Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong, sambil berpikir. Melihat adegan ini, Immortal Luo Feng akhirnya melepaskan, mencibir, dan tidak bisa menahan tawa. Inilah yang dipikirkan orang bijak, dan pasti ada kerugian. Kaisar Abadi Luofeng mencibir, Raja Abadi Linglong, Anda bersusah payah untuk menemukan seseorang yang berpura-pura menjadi Kaisar Huang Wu, dan ingin menakut-nakuti kami, tetapi saya tidak berharap Lin Zhan dari keluarga Anda bertindak terlalu banyak. Raja-raja lain secara bertahap bereaksi, dan ada cibiran. Kaisar Semu, yang juga dikenal sebagai Saudara Kaisar Huang Wu, apakah kamu layak? Saya telah berada di negara-negara berperang selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang persahabatan Lin Zhan dengan Kaisar Huang Wu. Bahkan tidak menyebutkannya, mudah ditipu olehnya jika kamu tidak memeriksanya sebentar. Semua orang melihatnya, juba ungu dan topeng perak, itu benar-benar terlihat seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang tahu seperti apa rupa Kaisar Huang Wu? Saya berganti pakaian ungu dan mengenakan topeng robek. Saya juga Kaisar Huang Wu, haha. Lin Zhan dan Linglong Immortal King mendengar ejekan dan sarkasme dari kerumunan, mereka tidak peduli sama sekali, seolah-olah mereka tertawa bahagia. Lin Lei berpikir bahwa strategi Raja Abadi Linglong telah terlihat, dan wajahnya panas dan memerah. Kalian terlalu berisik. Dewa Seni Bela Diri tiba-tiba berbicara. Tawa sarkastik di aula tiba-tiba berhenti, dan kemudian ledakan tawa yang lebih besar pecah. Hahaha. Terus. Lin Zhan, Linglong, di mana kamu menemukan orang ini, mengapa ini masih membuat ketagihan? Dewa Seni Bela Diri itu tidak terlihat lurus, tetapi perlahan mengangkat tangannya, membuka telapak tangannya, dan dengan lembut menggoyangkannya ke arah kerumunan. Kantong. Kabut darah menyembur. Darah yang menyengat langsung memenuhi aula. Dalam sekejap, lusinan Raja Abadi yang baru saja tertawa paling keras, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi awan kabut darah, roh primordial mati, dan tubuh mereka mati. Di antara mereka, dua kaisar semu juga tidak luput, baik dalam bentuk maupun roh. Di aula, itu benar-benar sunyi. Apalagi, untuk waktu yang lama, tidak ada suara, bahkan suara nafas menghilang tanpa jejak. Raja Abadi yang masih hidup berdiri di tempat, dengan darah hangat memercik di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak, mereka kaku, dan ada kepanikan yang tak ada habisnya di mata mereka. Kekuatan apa ini? Lusinan Raja Abadi ada di tangan orang itu, seperti semut, dan mereka semua jatuh di udara dengan cengkeraman. Bahkan kaisar Abadi Luofeng ketakutan, matanya melebar dan ekspresinya terkecut. Dengan kultifasinya sebagai ranah, dia juga bisa membunuh Lusinan Raja Abadi, tetapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan mudah. Kekuatan semacam ini bahkan telah melampaui kognisinya. Apakah orang ini benar-benar mendesis? Ketika imortal Luofeng memikirkan kemungkinan ini, rambutnya berdiri di mana-mana, dia hanya merasa kulit kepalanya mati rasa dan kakinya lembut. Aku, aku atas perintah kaisar Abadi Jiuxiao, kamu. Kaisar Abadi Luofeng menarik nafas dalam-dalam, dengan berani, dan berkata dengan suara gemetar, dia ingin keluar dari kaisar Abadi Jiuxiao untuk menstabilkan situasi. Oh. Dewa seni bela diri memandangnya dan berkata, lupa membunuhmu. Jentikan ujung jari anda. Sebuah kecemerlangan turun. Murid imortal Emperor Luofeng berkontraksi, dan dia dengan cepat menopang dunia. Kecemerlangan ini turun dari langit, menembus dunianya secara instan, memotong tubuhnya menjadi dua, dan jiwanya langsung dilenyapkan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Kaisar Abadi yang tak tertandingi sebenarnya dipenggal oleh orang ini. Bab 3103. Kaisar Wu. Hanya empat kata ini yang tersisa di benak semua orang di aula. Di dunia, hanya Kaisar Huang Wu yang memiliki metode seperti itu. Berdebar. Berdebar. Raja-Raja Abadi yang baru saja arogan dan arogan semua berlutut ke tanah, dengan ekspresi ketakutan, berbaring di tanah, menggigil. Sampai jumpa, temui Kaisar Wu. Tolong maafkan Kaisar Huang Wu, saya tidak memiliki mata tetapi tidak memiliki manik-manik. Kami sama sekali tidak ingin menjadi musuh negara berperang. Kami didorong oleh Kaisar Abadi Luofeng dan dipaksa untuk datang ke sini. Raja Abadi Faisya tersenyum seolah-olah untuk menyenangkan, Raja Abadi Linglong, aku, aku, Faisya awalnya milik periode negara berperang. Saya hanya hantu di hati saya sekarang. Saya ingin kembali ke periode negara berperang. Kamu tidak pantas. Linglong Immortal King memotongnya, matanya dingin. Bagaimana dengan orang-orang ini? Dewa Senibela diri memandang Lin San dan istrinya dan bertanya. Ketika banyak raja yang berlutut di tanah mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup, berkeringat deras, dan hati mereka langsung terangkat ke tenggorokan. Hidup mereka adalah antara Lin San dan istrinya. Saya tidak tahu berapa lama. Biarkan mereka pergi. Suara Lin San terdengar, itu hanya beberapa boneka yang bekerja untuk harimau. Semua raja peri merasa lega. Tapi semua orang masih berlutut di tanah, jujur, tidak berani bangun dengan santai. Orang yang tidak berbicara, siapa yang berani bergerak? Ayo pergi. Dewa Senibela diri berkata dengan ringan. Raja-raja abadi suka amnesti, setelah banyak terima kasih, melarikan diri satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat aula yang kosong, baru pada saat ini Lin Lei secara bertahap menyadari bahwa ayahnya, Lin San, benar-benar mengenal Kaisar Huang Wu. Apalagi persahabatan itu tidak dangkal. Pada saat yang sama, keraguan lain di hati Lin Lei juga diselesaikan dengan tenang. Tidak heran bahwa di kota Langfeng hari itu, Huang Wu ini membunuh Dautongnya untuk menyelamatkan putra taunya, tetapi tampaknya menghindari dia dan saudara perempuannya dengan sengaja tanpa menyakiti mereka sama sekali. Ternyata Kaisar Huang Wu sudah mengenal ayah dan ibunya sejak lama. Mengapa kamu berpikir untuk kembali ke surga? Tanya Raja Abadi Linglong. Dewa Senibela diri berkata, Xiao Ning dan Ye Ling memiliki beberapa masalah, jadi mereka kebetulan menyelesaikan beberapa keluhan di sepanjang jalan. Setelah konferensi Sembilan Surga, ketika Suzimo datang ke periode negara berperang, dia berbicara dengan Lin Zhan dan istrinya tentang benua surgawi yang sunyi dari kehidupan ini, dan juga menyebutkan Roh Malam dan Xiao Ning. Saat itu, dia juga meminta Lin Zhan dan istrinya untuk mencari keberadaan Xiao Ning. Di mana mereka? Lin Zhan bertanya. Dewa Senibela diri berkata, wilayah Abadi dan Xiao sedang dikejar dan dibunuh oleh Istana dan Xiao. Raja Abadi Linglong tersenyum dan berkata, jika kamu maju ke depan, maka Kaisar Abadi dan Xiao akan ketakutan setengah mati. Dewa Senibela diri menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya harus mencari orang lain. Siapa? Baik Lin Zhan dan istrinya mendengar bahwa nada Dewa Senibela diri agak serius, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa orang yang sangat dihargai oleh Huang Wu. Pagi dan sore Kaisar Peri. Dewa Senibela diri berkata perlahan. Itu dia. Lin Zhan dan istrinya saling memandang, dan mereka bisa melihat kejutan di mata masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Abadi Chengdu telah mengambil tindakan berani untuk mendominasi langit dengan guntur, membentuk tiga serangkai Abadi, Buddha, dan Iblis di surga. Kaisar Chengu yang Abadi, yang telah kembali dari kematian, tentu saja sangat kuat, tetapi Lin Zhan dan keduanya tidak menyangka bahwa dia begitu kuat sehingga Huang Wu bisa sangat berhati-hati. Kamu akan bertemu dengannya, dan menyerahkannya kepada kami di domain Abadi dan Xiao. Lin Zhan berkata dengan sungguh-sungguh. Dewa Senibela diri itu mengangguk, berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan, menghilang. Lin Lei, Lin Luo, panggil orang untuk pergi ke wilayah Abadi dan Xiao, dan bersiap untuk pertempuran. Mata Lin Zhan penuh dengan semangat juang, dan dia berkata dengan keras. Domain Abadi dan Xiao, Pegunungan Giyok. Gunung-gunung di sini kebanyakan berwarna merah tua, seolah-olah berlumuran darah. Di tengah puncak gunung, ada sebuah gua yang tersembunyi di bawah tanaman merambat, di dalamnya duduk dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan pakaian hitam ketat, wajahnya tanpa ekspresi, ekspresinya dingin, dan hanya ketika dia melihat wanita itu dia menjadi lebih lembut. Wanita itu mengenakan jubah alkimia putih, terlihat lembut, dengan hati-hati menyempurnakan ramuan, dan terlihat penuh perhatian. Setelah beberapa saat, beberapa ramuan terbang keluar dari tungku alkimia, memancarkan semburan aroma. Wanita itu melirik garis-garis pada pil itu, mengangguk puas, dan kemudian menyerahkannya kepada pria berbaju hitam, berkata, Hei, makanlah. Pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Mungkin pahit. Wanita itu mengingatkan lagi. Pria berpakaian hitam itu menelan tanpa ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini tidak pahit. Wanita itu mengerutkan mulutnya dan berkata, Dengan beberapa ramuan ini, lukamu akan segera sembuh, dan kita memiliki kesempatan lain untuk melarikan diri. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, mulai mengedarkan darah, dan menutup matanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat itu, setelah meninggalkan medan perang iblis jahat di alam Fengtian, dia melewati antarmuka yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak banyak berlatih, dan berlarian hanya mencari wanita di sebelahnya. Jika tidak, dengan darah alaminya, kebanyakan dari mereka telah melangkah ke dunia gua saat ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia alami di sepanjang jalan, tetapi untungnya, dia akhirnya menemukannya di surga. Ketika aku melangkah ke dunia gua, kita pasti bisa melarikan diri. Pria berbaju hitam itu berkata dalam hati, Su Xiaoning, Ye Ling, kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, suara dingin datang dari luar. Wanita di dalam gua itu terkejut. Pria berbaju hitam itu juga membuka matanya. Mereka adalah Ye Ling dan Su Xiaoning yang bersembunyi di Jade Blood Mountain Range. Eidolon dapat dengan jelas merasakan bahwa di sekitar puncak gunung ini, semakin banyak orang kuat berkumpul di sini, dan mereka telah membentuk tren pengepungan. Tidak bisa menyembunyikannya. Eidolon perlahan bangkit, dan seluruh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan gua, seperti hantu malam. Xiaoning juga berdiri bersamanya, tampak khawatir. Ledakan. Ye Ling melambaikan tangannya dan memecahkan tempat perlindungan di depan gua, mereka berdua berjalan keluar. Di sekitar gunung, lebih dari seratus raja abadi telah berkumpul. Ada semakin banyak raja abadi, abadi sejati dan banyak orang kuat lainnya, berlari menuju tempat ini, meletakkan jaring surga dan bumi. Tepat di depan mereka berdua, seorang pria berjubah biru berdiri di udara dengan tangan di punggungnya, dengan ekspresi acuh-ta'acuh, menatap keduanya di depan gua. Putra kaisar abadi dan siau, Raja Abadi Sik. Su Xiaoning, kamu terlalu mengecewakanku. Raja Abadi Sik berkata dengan dingin, kamu lebih suka mengikuti binatang buas ini ke ujung dunia daripada memasuki haremku sebagai selir. Su Xiaoning berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah berada di alam bawah, dan kami telah menyisihkan untuk hidup, dan kami masih berharap bahwa Sik Raja Abadi akan selesai. Apa? Raja Abadi Sike mencibir, dan berkata, alam bawah adalah pribadi seumur hidup. Anda tahu, Anda lahir di alam bawah. Sebagai seorang kaisar, saya menerima Anda sebagai selir. Niat awal saya adalah memberi Anda kesempatan untuk singkirkan status peringkat rendah. Sayangnya, Anda tidak tahu cara berpromosi. Su Xiaoning, jangan lupa, jika bukan karena istana dan siawku yang menerimamu, kamu bukan apa-apa. Kamu adalah pelayan yang rendah hati yang tidak akan hidup hari ini. Itu belum tentu. Pada saat ini, suara seorang wanita datang tidak jauh, tidak ringan atau berat, tetapi nyaring dan kuat. Jika istana dan siaw Anda tidak menerimanya, saya secara alami akan memiliki negara abadi Sik Suan saya. Bab 3104. Tidak jauh, beberapa sosok tiba, dan orang yang berbicara adalah Yun Zu Suksian. Tao Yao dan Liu Ping mengikuti dari belakang. Di belakang mereka bertiga, ada juga seorang lelaki tua dari alam langit gua. Hanya saja beberapa orang dihentikan di luar pengepungan pasukan istana dan siaw. Raja abadi Sik tidak peduli. Kerajaan abadi Sik Suan hanyalah kekuatan surgawi di domain abadi Sien Siaw, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan istana dan siaw. Jika istana Sien Siaw maju, dia akan sedikit ragu. Negara peri Sik Suan. Haha. Immortal King Sik melirik secara acak, tetapi tiba-tiba membeku, matanya menjadi cerah. Salah satu dari tiga peri hebat, peri Buku Yun Zu. Empat peri besar semuanya menakjubkan, mereka semua arogansi berbakat, dan mereka memiliki kekuatan mereka sendiri, mereka sangat terkenal di seluruh surga. Sayangnya, terdengar bahwa Kin Sian dirusak pada konferensi sembilan surga, dan kemudian dibunuh oleh Su Zhu di alam pedang di alam Feng Tian. Di antara tiga peri yang tersisa, Kixian adalah yang paling militan, dan enam kerabat tidak mengenalinya setelah pertarungan, Raja Abadi Sik tidak tertarik. Akademi Kiankun tempat lukisan abadi berada telah lama mengalami kemunduran, ditambah dengan fakta bahwa dia telah hidup dengan cara yang sederhana, dia jarang muncul, dan reputasinya tidak sebaik sebelumnya. Hanya peribuku Yun Zhu yang menjadikannya yang paling favorit. Dia bahkan mengundang yang abadi untuk datang ke Istana dan Xiao beberapa kali, tetapi sayangnya, dia tidak mendapat jawaban. Biarkan mereka datang. Immortal King Sik tersenyum dan melambaikan tangannya. Tentara Istana dan Xiao membuat lubang dan membiarkan keempat Yun Zhu masuk. Pada saat ini, pasukan Istana dan Xiao yang berkumpul memiliki ratusan ribu, dan lebih dari 300 raja abadi semuanya telah tiba. Dalam formasi ribuan kuda, dengan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, dan ada begitu banyak pembangkit tenaga raja abadi, keempat Yun Zhu memang berada di bawah tekanan luar biasa. Raja abadi Dusin, yang melindungi Yun Zhu, terbiasa melihat angin kencang dan ombak. Menghadapi situasi ini, dia juga sedikit gugup, dan pikirannya tegang. Dalam situasi ini, begitu konflik pecah, dia tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Yun Zhu dalam bahaya. Raja abadi Sik tersenyum sedikit dan berkata, Peri Yun Zhu, saya telah mengundang Anda berkali-kali untuk menjadi tamu di domain abadi dan siau saya, tetapi Anda semua menolak untuk melakukannya. Tanpa diduga, Anda datang ke sini hari ini tanpa diundang. Yun Zhu melengkungkan tangannya dan berkata, Raja abadi Sik, mereka berdua adalah teman lamaku. Kuharap kau mau menjualku mi tipis dan berbelas kasih. Faktanya, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Xiao Ning dan Ye Ling, hanya karena permintaan Su Zimo. Tetapi dengan tingkat hubungan ini, dia khawatir Raja abadi Sik tidak akan setuju. Ketika Xiao Ning dan Ye Ling melihat Tao Yao, mereka mungkin menduga bahwa Yun Zhu datang karena siapa. Baris. Raja abadi Sik tersenyum dan berkata, Karena kamu peri Yun Zhu berbicara, aku akan memberimu wajah ini. Tanpa diduga, Immortal King Sik benar-benar setuju. Yun Zhu sedikit terkejut, tetapi segera dia melihat cahaya berkelap-kelip di mata Immortal King Sik dan menyadari bahwa Immortal King Sik memiliki hal lain untuk dilakukan. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada Immortal King Sik. Yun Zhu pura-pura tidak tahu dan melambai pada Xiao Ning dan Ye Ling dan berkata, Ayo pergi. Dan masih banyak lagi. Wajah Immortal King Sik tenggelam dan dia berkata dengan dingin, Mengapa peri Yun Zhu berpura-pura bingung denganku? Tidak apa-apa melepaskanku, tetapi kamu selalu harus membayar harganya. Apa yang kamu mau? Tanya Yun Zhu. Anda. Raja Abadi Sik berkata sambil tersenyum tetapi tersenyum, Su Xiao Ning ini seharusnya menjadi selir abadi saya. Jika Anda ingin menggantikannya, saya secara alami dapat melepaskannya. Tentu saja, peri Yun Zhu, Anda dapat yakin, jika Anda bersedia untuk berkomitmen kepada saya, saya dapat menjadikan Anda pasangan kerajaan. Ekspresi Yun Zhu tenang, tidak ada gelombang di matanya, dan dia tidak bisa melihat kemarahan, dia hanya berkata dengan lemah, Raja Abadi Sik, kamu tertawa. Saya tidak pernah mempersulit orang lain. Raja Abadi Sik tersenyum dan berkata, bagaimana memilih, Anda menganggap diri Anda sendiri. Yun Zhu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia muncul pada saat ini, dan dia tidak punya pilihan selain menunda selama mungkin. Tetapi melihat postur Immortal King Sik, saya khawatir bahkan dia sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Tau Yao tampak khawatir dan khawatir. Teman Yun Zhu, Xiao Ning terima kasih banyak. Xiao Ning mengepalkan tangan dan berkata, tapi kamu tidak boleh tertipu olehnya. Istri dan selirnya berkelompok, dan awalnya ada pasangan kerajaan. Sekarang karena kamu, dia ingin menghapus istana kerajaan itu. Itu bisa dilihat bahwa dia sendiri adalah orang yang rendah hati. Kamu pergi dengan cepat dan abaikan kami. Menarik. Immortal King Sik tidak terganggu ketika mendengar kata-kata itu. Dia hanya memandang Xiao Ning dan Ye Ling dengan merendahkan, dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu masih bisa mengundang suksian Yun Zhu untuk maju ke depan. Kerajaan Zixuan maju, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika ayahku maju, semua kekuatan di wilayah abadi sembilan surga akan menjual wajah mereka. Kamu hanya pria dan wanita anjing dari alam bawah. Kamu dapat mengenal beberapa orang dan ingin melawanku. Hah! Apa yang terjadi dengan dunia bawah? Pada saat ini, Void tiba-tiba membuat celah dan suara bercanda datang dari dalam, hari ketika alam bawah datang, ibumu adalah ibumu, apakah kamu membicarakannya sepanjang hari? Mendengar suara ini, Ye Ling terkejut dan mendongak tak percaya. Saya melihat empat sosok turun dari celah yang retak. Orang yang baru saja berbicara lahir dengan otak berkepala harimau dan wajah garang. Siapa jika bukan harimau? Di sampingnya, seorang wanita disingyi dengan kaki ramping berkata dengan dingin, mereka tidak perlu mengenal banyak orang, saudara kita sudah cukup. King Ching Pria berambut pirang di sebelahnya memandang Ye Ling, menyeringai, dan berkata, kakak kelima, kita di sini, apakah menurutmu kita tidak ada di sana? Kerubah kecil itu tidak berbicara, tetapi mengedipkan matanya yang berair dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah Eidolon. Ye Ling mengepalkan tinjunya, matanya memerah, dan hatinya gelisah. Mungkin secara alami, Ye Ling selalu sangat tenang, hampir tidak ada perubahan suasana hati, dan jarang mengungkapkan terlalu banyak emosi. Tetapi pada saat ini, emosi yang tak terkatakan tiba-tiba meledak jauh di dalam hatiku. Saudara laki-laki, dia tidak sendirian, dia memiliki beberapa saudara yang baik. Harimau, King Ching, Rubah kecil, dan singa emas bergegas, melangkah maju satu persatu, memeluk Eidolon, mengangkat dan menurunkan tangan mereka, dan merabah-rabah. Aku sudah lama tidak melihatnya, sepertinya lebih kuat. Ye Ling kecil, buat aku langka, aku menetaskannya untukmu saat itu. Hah, temperamenku telah berubah, sebelum aku mengubahnya, disentuh olehku seperti ini membuatku pergi sejak lama. Dalam keadaan normal, bagaimana Eidolon bisa mendekatkan orang dan melakukan kontak intim seperti itu. Tetapi pada saat ini, mendengarkan suara-suara yang akrab di sekitarnya, Ye Ling hanya mengerutkan mulutnya dan melihat empat wajah yang dikenalnya di depannya, ada arus hangat di hatinya, dan penglihatannya berangsur-angsur kabur. Setelah kenaikan, Eidolon tidak pernah senyaman di benua Tianhuang. Bahkan jika dia menemukan Xiao Ning, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sampai saat ini, semuanya kembali. Perasaan akrab itu, perusahaan yang saya anggap remeh. Kerumunan saling berpelukan, mengabaikan tatapan aneh di sekitar mereka, menangis dan tertawa, seolah-olah mereka telah kembali ke benua Tianhuang. Adegan ini jatuh di mata semua orang, seolah-olah menonton beberapa orang bodoh. Setiap orang mungkin tidak pernah mengerti bahwa jenis emosi di antara orang-orang ini di atas segalanya, melampaui kasih sayang keluarga, dan melampaui hidup dan mati. Bab 3105. Immortal King Sik sedikit mengernyit, wajahnya muram. Baru saja harimau ini mengumpat dan berteriak, dia telah bersabar, bukan karena dia takut pada keempat monster ini. Binatang buas ini tidak perlu ditakuti, mereka hanyalah roh sejati. Apa yang benar-benar membuatnya cemburu adalah aura samar-samar menakutkan yang berasal dari celah kosong di udara. Merobek kekosongan, Raja Gua bisa melakukannya. Tapi mungkin bukan Raja Iblis yang mengirim keempat monster ini ke sini. Saya tidak tahu ke mana ahlinya datang, saya mungkin juga muncul. Immortal King Sik melihat celah kosong dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah keheningan singkat, dua sosok berjalan keluar dari kehampaan, satu pria dan satu wanita. Wanita itu mengenakan mantel bulu merah muda, dia dilahirkan dengan tulang yang menawan, kedua lengan gioknya terbuka seperti akar teratai, kakinya yang panjang seputih salju, dan pinggangnya yang ramping tak tertahankan, dan dia memancarkan godaan yang menarik. Wanita ini baru saja muncul, dan langsung menarik perhatian ratusan ribu pasukan, semua orang menatap wanita berbaju merah muda itu, dan terdengar suara menelan ludah. Pria di sebelahnya tinggi dan kekar, dengan napas yang kuat, jika dia berubah seperti biasa, dia pasti akan menarik perhatian. Tapi setelah muncul bersamaan dengan wanita ini, semua orang yang hadir sepertinya hanya tersisa. Kaisar Iblis Idol tampaknya sudah terbiasa dengan adegan ini sejak lama, tetapi hanya mengangkat bahu sedikit dan tidak peduli. Immortal King Sik menatap mata wanita itu, berangsur-angsur kabur, dan bahkan melupakan segalanya. Tiba-tiba, dalam benaknya, ornamen batu giok yang dikenakan pada roh primordial memancarkan secercah cahaya. Sik Raja Abadi tiba-tiba terbangun, dan matanya berangsur-angsur kembali jernih. Melihat sembilan ekor bergoyang sedikit di belakang wanita berpakaian merah muda, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Kaisar Iblis berekor sembilan. Mendengar suara ini, banyak Raja Abadi juga melambat satu demi satu, dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keringat dingin. Anda tahu, di belakang Kaisar Iblis ekor sembilan, ada hutan belantara besar yang didominasi oleh Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah. Orang yang bisa berdiri berdampingan dengan Kaisar Iblis berekor sembilan, tidak mengherankan, juga seorang Kaisar Iblis. Dua Kaisar Iblis Rilem Desolate besar turun pada saat yang sama, apa yang akan mereka lakukan? Meskipun ada ratusan ribu pasukan, lebih dari 300 Raja Abadi, dan bahkan pembangkit tenaga kuasi Kaisar, itu masih belum cukup di depan dua Kaisar Iblis. Melihat dua Kaisar Iblis dari dunia Great Wilderness muncul, Yun Zhu menghela nafas lega dan lega. Situasi keseluruhan diatur. Saya hanya tidak tahu, apakah dia akan datang. Dua Kaisar Iblis akan datang ke surga, apakah mereka akan memulai perang antarmuka? Imortal King Sik menjadi tenang dengan cepat dan bertanya dengan suara yang dalam. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa tentang istana dan siau, tetapi langsung memindahkan surga. Santai saja. Kaisar Iblis Ekor 9 terkekeh dan berkata, kami tidak memimpin pasukan, tetapi mengirim mereka berempat, dan menyaksikan kegembiraan itu. Imortal King Sik menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Kaisar Iblis Ekor 9. Kaisar Iblis Berekor 9 mengedipkan mata seperti sutra, dia hanya secara tidak sengaja meliriknya, dan jiwanya hampir terpancing. Kaisar Iblis gambar dewa berkata, lanjutkan, kami tidak akan campur tangan dalam keluhan di antara anda. Kaisar dan yang kuat tidak akan kembali dengan kata-kata mereka. Raja-raja abadi di tempat kejadian saling memandang dan menghela nafas lega. Namun meski begitu, setiap orang masih memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Jika hanya ada empat roh sejati klan Iblis ini, situasi apa yang dapat dipengaruhinya, dan dua Kaisar Iblis perlu mengawal mereka secara pribadi. Hei, Kaisar sialan itu. Harimau itu mengangkat matanya dan menatap Raja Abadisik, dan berkata dengan keras, Dengar baik-baik, Tuan Harimau juga dari alam bawah. Kita semua dari benua surgawi yang sunyi. Diragukan omong kosong. Raja Abadisik mendengus dingin, Jika bukan karena kehadiran dua Kaisar Iblis, tidak akan ada tempat bagi kalian untuk berbicara di sini. Saya belum pernah mendengar tentang benua surgawi yang sunyi. Kalau begitu biarkan kamu mengingat hari ini. Pada saat ini, ada lolongan panjang di kejauhan. Pasukan besar datang di udara, dengan bendera berkibar, dan debu mengepul. Ada seratus ribu orang. Kepala orang yang memegang euforbia, menginjak meteor, dan berguling dalam semangat juang, datang ke depan, dan pembangkit tenaga Raja Abadi Istana dan Siau difoto oleh aura mereka dan tidak berani menghentikan mereka, jadi mereka memberi cara. Panglima Perang Raja Abadisik mengerutkan kening ketika dia melihat pengunjung itu. Lin Zan menatap Immortal King Sik dengan obor, dan berkata dengan membunuh, Saya juga dari benua surgawi yang sunyi, dan Anda akan mengatakan, Kedua, di depan saya dan dengarkan. Immortal King Sik tidak berani menjawab. Dia melahirkan sebuah perasaan. Selama dia berani mengucapkan dua kata ini lagi, Lin Zan Hui meretasnya di tempat. Raja Abadi Sik melirik dan melihat enam Raja Abadi yang kuat termasuk Raja Abadi Linglong, mengikuti dari belakang. Saya mendengar bahwa periode negara-negara berperang sudah dekat, bagaimana bisa begitu banyak orang dimobilisasi? Lin Zan, apa yang ingin kamu lakukan? Immortal King Sik bertanya perlahan, kamu memimpin pasukan untuk turun ke domain immortal dari Pilhaven, apakah kamu akan melawan Pilhaven Pelesku? Terus. Lin Zan tidak takut, dan berkata, Jika Anda berani memindahkan orang saya di langit, saya akan berani menaikkan istana dan siau Anda. Hahaha. Raja Abadi Sik tertawa dan berkata, Kaisar Isian King Kiau sudah mati, jadi mengandalkanmu, periode negara-negara berperang, dan orang-orang dari benua surgawi yang sunyi ini, ingin turun dari istana dan siau. Bagaimanapun, Kaisar Abadi dan siau ada di istana dan siau. Jika dua Kaisar Iblis belum tiba di alam gurun besar hari ini, situasi saat ini masih di bawah kendali Sik Raja Abadi. Pada saat ini, celah terbuka lagi di udara. Beberapa sosok turun, dan salah satunya mengenakan mahkota besi, berdiri dengan tangan di belakang kepalanya, sosoknya lurus, dan aura yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari Kaisar Iblis berekor sembilan dan Kaisar Iblis Idola. Immortal King Sik tidak mengenal lelaki tua berbaju besi ini, tetapi mengenal beberapa master puncak dunia pedang seperti Lu Yun. Apakah itu Kaisar Dunia Pedang? Hati Immortal King Sik bergetar. Semua orang dari dunia pedang datang ke sini, aku tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Raja Abadi Sik bertanya dengan tangannya. Pria tua dengan mahkota besi tidak menatapnya dengan mata lurus, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat kecakrawala. Lu Yun, master puncak selater pik-pik, tersenyum sedikit dan berkata, saya mendengar bahwa Anda akan memindahkan dua orang di benua Surgawi Desolate. Ini kebetulan, master puncak pedang ke-9 kami Bei Ming Sik berasal dari Surgawi Desolate Benua. Bei Ming Sik dengan dingin melirik Immortal King Sik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, turun, menjaga sisi Xiao Ning. Betulkah? Mata Immortal King Sik berkedip. Jika hanya Bei Ming Sik, tentu saja tidak perlu takut. Tapi apa arti dunia pedang? Beberapa Raja Abadi dan bahkan seorang Kaisar Dunia Pedang datang untuk mengawalnya secara pribadi siapa yang menakutkan ini. Benua Tianhuang, hitung aku. Kekosongan retak, dan sebuah suara keluar. Segera setelah itu, seorang pria muda bergegas keluar, hanya roh sejati, tetapi dengan darah yang luar biasa, dia datang ke sisi Bei Ming Sik dan memanggil kakak senior sambil tersenyum. Siapa ini lagi? Raja-Raja Abadi di istana dan Xiao tampak jelek dan kelopak mata mereka melonjak liar. Apa yang sedang terjadi di sini? Hanya mengejar dan membunuh roh sejati dari dua alam bawah, bagaimana bisa seperti menusuk sarang lebah? Saya melihat dua sosok muncul di celah itu. Ini adalah Kaisar Bei Kun. Kaisar Nanpeng. Dua penguasa dunia Kunpeng dikawal secara pribadi. Pemuda itu barusan. Apakah Tuan Muda dari alam Kunpeng? Bab 3106. Lebih dari 300 raja abadi di istana dan Xiao, setelah Kaisar ini muncul, aura mereka langsung ditekan, dan mereka semua terkejut dan gelisah. Jangan gugup. Kaisar Bei Kun melihat sekeliling, melambaikan tangannya, dan berkata, kami berdua tidak punya waktu denganmu istana dan Xiao dan surga, dan kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Hanya saja anak ini terlalu berubah-ubah, kita hanya datang dan mengawasinya, jangan biarkan dia terluka. Saat berbicara, Kaisar Bei Kun menunjuk Xiao Yao yang telah berkumpul dengan orang-orang Tianhuang, nadanya acuh-ta'acuh. Raja Abadisik mengerutkan kening. Kaisar Bei Kun berkata dengan ringan, dia tidak akan campur tangan, tetapi ada dua kaisar yang kuat di alam Kunpeng, atau Tuan Kerajaan menatap ke sini, siapa yang berani menyakiti Tuan Muda Kunpeng. Dengan kata lain, bahkan jika Tuan Muda Kunpeng ini bergegas untuk menamparnya, dia mungkin tidak berani melawan. Begitu banyak orang kejam muncul di benua surgawi yang sunyi itu. Di udara, celah terbuka lagi. Beberapa sosok muncul, dengan rambut pirang dan mata biru, dan darah melonjak. Protos. Semua orang terkejut lagi. Di antara protos ini, tidak ada kaisar atau yang kuat, tetapi ada beberapa raja suci, wanita berkepala itu mengenakan mahkota, dan itu jelas merupakan Dewi Protos. Bagaimana mungkin masalah tentang domain abadi dan siau ini masih mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik Protos. Beberapa Taoist Protos. Immortal King Sik menarik nafas dalam-dalam dan baru saja berbicara. Seorang raja dewa di sana memotongnya, menunjuk ke Nian Ki dan berkata, kami mengirimnya ke sini. Nian Ki turun dan menyapa semua orang di Tianhuang. Inilah orang lain dari benua surgawi yang sunyi. Pada saat ini, suara gemuruh yang dalam datang dari langit di kejauhan, dari jauh ke dekat, sepertinya ada ribuan kuda yang berlari kencang di langit. Pada saat berikutnya, saya melihat sebuah bendera melambai tertiup angin dari kejauhan, dengan kata, Tianhuang, tertulis di atasnya. Orang yang dikepalai membawa pistol besar di bahunya, menginjak angin dan guntur, matanya seperti listrik, dan meteor itu datang dengan tenang, dengan momentum yang besar. Feng Chantian membawa 100 ribu tentara sekte desolate surgawi ke domain abadi dan siau. Karena hampir semua raja abadi dari wilayah abadi dan siau dipindahkan, siaoning dan ye ling dikepung dan ditekan. Di belakang Feng Chantian, diikuti oleh Mingzen, Yan Bei Chen, Ji Yao Jing dan banyak lainnya di alam liar. Saudara angin. Lin Zhan berteriak kegirangan saat melihat orang yang masuk. Saudara Lin, teman Linglong. Feng Chantian juga tertawa. Ada banyak biksu dari benua surgawi yang sunyi, tetapi Lin Zhan, Feng Chantian, dan raja abadi Linglong berasal dari generasi yang sama. Di benua Tianhuang, itu termasuk zaman kemasan ketika semua kaisar berkumpul di zaman kuno. Saudara-saudara Ye Ling, Xiao Ning, Nian Qi, Yan Bei Chen dan yang lainnya semuanya adalah keturunan dari seni bela diri yang makmur dan kebangkitan umat manusia. Kedua zaman besar itu berjauhan, tetapi keduanya sangat cemerlang, dengan pancaran yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar karakter kuno dan modern. Beberapa telah meninggal dunia. Dan orang-orang yang selamat di benua Tianhuang ini, dua orang luar biasa dari zaman makmur, Tianjiao, akhirnya berkumpul pada saat ini. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Orang-orang dari dua era tampaknya bertemu di alam atas melintasi sungai panjang bertahun-tahun. Yang itu adalah kaisar manusia berdaulat surgawi kita, dan yang disebelahnya adalah Peri Linglong yang mendirikan Istana Suanji. Wow! Orang-orang seperti Huo, Qingqing, Xiaoning, Del, adalah orang pertama yang melihat Lin San dan Raja Abadi Linglong, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagi mereka, pembangkit tenaga listrik ini pernah menjadi pendahulu dan orang bijak yang paling dihormati. Itu adalah kaisar Guntur, Raja Abadi Kemarahan Surgawi saat ini. Layak menjadi kaisar kemanusiaan dan kaisar Lei, yang datang ke sini dengan seratus ribu tentara, sungguh semangat. Udara Lin San, Raja Abadi Linglong, dan Feng Chantian bersatu kembali. Selain kegembiraan mereka, hati mereka juga dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Lin San berkata, kami adalah satu-satunya orang yang tersisa dalam kelaparan dalam kehidupan itu. Sangat disayangkan bahwa pemakaman saudara, kami tidak dapat menunggu sampai saat ini. Menyebutkan peri sebenarnya dari malam pemakaman, mata Feng Chantian menjadi gelap. Kemudian dia mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, untungnya, Zimo membunuh Yuan Zuo itu, memenggal kepalanya, dan mengirimkannya ke Broter Fan Night. Dia meninggal tanpa penyesalan. Di zaman kuno, para kaisar bergabung bersama untuk menciptakan era yang mulia dan makmur milik umat manusia, tetapi jalannya kejam, dan hari ini, hanya tiga dari mereka yang tersisa. Wajah Immortal King Sik disana menjadi sangat jelek. Sekte Desolate Surgawi dari alam iblis juga ada di sini. Kekuatan Tian Huang Zhong tidak kuat. Tetapi ada desas-desus bahwa kaisar bela diri liar dari alam gurun besar adalah iblis bela diri liar dari alam iblis. Selama bertahun-tahun, dunia iblis telah lama berada di bawah kekuasaan kaisar iblis, tetapi kaisar iblis belum memindahkan Sekte Surgawi yang sunyi, kemungkinan besar ini juga alasannya. Immortal King Sik menemukan bahwa situasinya tidak lagi di bawah kendalinya. Dia hanya ingin membunuh dua bawahan, siapa sangka, menyebabkan masalah besar. Selain Sekte Desolate Surgawi, periode negara-negara berperang, dan kerajaan abadi siksuan, ada juga alam desolate besar, alam kunpeng, alam pedang, alam cerah. Ini adalah dunia super besar. Sik Raja Abadi bahkan meragukan apakah antarmuka ini bersatu untuk meluncurkan perang antarmuka melawan surga. Semuanya, pasti ada kesalahpahaman. Melihat situasinya tidak baik, Raja Abadi Sik dengan cepat mengubah kata-katanya dan menjelaskan, saya tidak meremehkan benua surgawi yang sunyi. Sebelumnya, itu hanya dua pemberontakan melawan istana dan siau. Pemberontak. Ketika Harimau mendengar kata-kata itu, dia tertawa dan berkata, Kaisar Dewa, hanya kepalamu, kamu tidak tahu bagaimana mati hari ini. Jika kamu mengejar mereka berdua, kamu akan menjadi musuh Tianhuang. Mata Feng Chantian berbalik dan jatuh pada tubuh Immortal King Sik, dan berkata dengan dingin. Rana Sik Raja Abadi jelas lebih tinggi dari Feng Chantian, tetapi menghadapi tatapan Feng Chantian, dia merasakan ledakan tekanan yang luar biasa. Karena kalian sesama taois dari benua Tianhuang ingin melindungi mereka, mari kita kesampingkan untuk saat ini, kita akan memiliki jangka waktu nanti. Raja Abadi Sik tertawa keras, menyerahkan dan berkata, berbalik untuk merobek kekosongan, dan hendak melarikan diri dari sini. Ledakan. Dalam kehampaan, dia baru saja merobek celah, dan dari duri diagonal terbang keluar tongkat panjang yang tebal, gelap dan emas, yang jatuh dari langit dan menghancurkan terowongan ruang angkasa. Siapa yang melepaskanmu? Suara pembunuhan terdengar. Mendengar suara ini, Eidolon, Tiger, King Ching, Little Fox, dan Golden Lion semuanya terkejut dan menolet dengan tak percaya. Saya melihat sosok tinggi berjalan keluar dalam kekosongan di celah, ditutupi dengan rambut panjang, lengan yang sangat panjang, dan mata berdarah, itu adalah monyet. Monyet. Harimau dan yang lainnya menjadi cerah dan menyapa dengan keras. Monyet itu menoleh dan melihat Eidolon, King Ching, Harimau, Rubah Kecil dan Singa Emas di bawah. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, mencoba menekan kegembiraan batinnya, dan turun, berpura-pura menganggup dengan tenang, dan berkata, semua orang adalah. Jangan berpura-pura. Harimau melompat lebih dulu dan memeluk monyet. Monyet itu hendak menamparkan punggungnya, dan Ye Ling dan yang lainnya bergegas. Di belakang monyet, Dragon Burn juga bergegas keluar dan berkata dengan keras, naga juga ada di sini. Raja-raja surgawi di istana dan Siao tercengang. Pertarungan semacam ini tidak akan benar-benar menjadi kombinasi dari beberapa alam super. Mereka ingin meluncurkan perang antarmuka melawan surga, kan? Bab 3107. Mereka yang keluar dengan Long Run adalah Long Lee dan Chi Long King. Ada juga penguasa baru dunia naga, Kaisar Naga Beku. Kaisar kuat lainnya, dan penguasa alam naga tiba. Meskipun vitalitas dunia naga terluka parah dan membusuk setelah pertempuran naga dan Phoenix, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan bertarung klan naga. Hingga saat ini, Immortal King Sik masih memiliki beberapa keraguan dan bingung. Begitu banyak ahli antarmuka muncul hanya untuk dua roh sejati di benua surgawi yang sunyi, yang benar-benar tidak nyata. Melihat ekspresi para Kaisar dan penguasa dunia ini, sepertinya mereka tidak mengenal Su Xiaoning dan Ye Ling. Siapa itu, dengan begitu banyak energi, yang memanggil pembangkit tenaga Super Interface ini. Saat Raja Abadi Sik bingung, dua sosok lagi muncul di belakang Long Run dan yang lainnya. Salah satunya berambut hitam dengan kemeja hijau, dengan alis halus, dan tampak seperti seorang sarjana. Orang lain mengenakan jubah abu-abu, wajah putih dan tidak perlu, memegang kipas lipat di tangannya, matanya gesit, dan dia melihat sekeliling secara acak. Su Xiaoning melihat pria berbaju biru, matanya langsung merah, air mata jatuh, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berbisik, Saudaraku. Selama bertahun-tahun pikiran, kesulitan, kesulitan, kesedihan, keluhan, semua emosi ada dalam panggilan ini. Kedua bersaudara itu melangkah ke dalam latihan, dan perjalanannya bergelombang, setelah melalui angin dan hujan, mereka akhirnya bertemu lagi pada saat ini setelah berpisah di benua Tianhuang. Su Zimou melihat Xiaoning, sentuhan kelembutan melintas di matanya. Ada tiga bersaudara. Dan setiap kali keduanya bertemu lagi, mereka pasti akan memikirkan kakak laki-laki Su Hong yang telah melindungi mereka sepenuhnya. Su Hong telah meninggal di depan Su Zimou, pada saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan pernah membiarkan tragedi yang sama terjadi pada Xiaoning. Dalam hati Su Zimou, tidak peduli apa yang Xiaoning tanamkan, dia selalu menjadi gadis kecil yang suka memeluknya dan tidak pernah tumbuh dewasa. Kakak laki-laki, kemarilah, hanya menunggumu. Ketika Harimau dan yang lainnya melihat Su Zimou, mereka tampak bersemangat dan menyapa dengan keras. Melihat adegan ini, untuk beberapa alasan, sebuah pikiran aneh tiba-tiba terlintas di benak immortal Kingshik. Mungkin, biksu baju hijau ini adalah kuncinya. Namun segera, dia menyangkal ide ini. Orang ini tampaknya hanya penguasa gua yang hebat, dan wilayahnya bahkan lebih rendah darinya, bagaimana mungkin memanggil alam super hebat ini untuk maju ke depan untuknya. Orang ini terlihat familiar. Pada saat ini, seseorang di kerumunan di istana dan Xiao berbisik. Aku ingat bahwa di konferensi 9 surga, aku pernah bertemu dengannya. Dia adalah Su Zimou dari Akademi Qiankun. Keberuntungan King Lian, saya mendengar bahwa dia dikejar oleh Master Akademi dan berlari ke makam Kaisar. Dia meninggal dan menghilang. Tidak. Orang ini adalah Su Zou dari dunia pedang. Aku melihatnya di dunia Fengtian. Roh sejati berkata dengan suara yang dalam, di medan perang roh jahat. Saya menyaksikan orang ini dalam kehampaan waktu. Satu orang mengalahkan lebih dari 20 roh sejati tertinggi. Kesannya terlalu dalam. Su Zimou. Su Zou. Immortal Kingshik mengencangkan alisnya dan merasakan sakit kepala yang hebat. Mendengar nama Su Zou, Yun Zou tersenyum, menatap tatapan Su Zimou yang agak rumit. Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah muncul di profil tinggi, bergandengan tangan untuk melintasi 3.000 alam. Tak terkalahkan, dia secara alami telah mendengarnya sejak lama. Yun Zou tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia adalah seorang buku abadi, dia jauh di belakang Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah. Terlebih lagi, saya belajar dari Tau Yao bahwa Su Zimou dan Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah sudah saling kenal sejak lama. Bahkan Su Zimou melangkah ke dalam latihan dan bisa sampai ke titik ini, alasan besarnya adalah dia ingin mengejar langkah Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah. Nasibnya dengan Su Zimou hanya bisa berhenti di sini. Pakaian tidak sebagus baru, dan orang-orang tidak sebagus mereka. Yun Zou menundukkan kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh. Su terbiasa membaca buku, dan dia terbiasa membaca cinta anak-anaknya, tetapi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah ini. Bahkan jika keduanya tidak memiliki hubungan, Su Zimou berbeda dari yang lain di hatinya. Hah, pendeta Tau itu, bukankah kita dari benua Tianhuang? Ya, apa namanya, Per Amal? Melihat pria di sebelah Su Zimou itu akrab, harimau itu mulai berdiskusi. Ye Ling melirik dan mengenali identitas orang ini, dan berkata, Lin Su Anji. Pada awalnya, Lin Su Anji, Su Zimou, dan Ye Ling memakan telur naga di tanah terlarang klan naga Tianhuang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka dimakan oleh Su Zimou dan Ye Ling, dan Lin Su Anji mengjilat bagian bawahnya. Kemudian, Lin Su Anji masih mengambil keputusan dan ingin menculiknya. Su Zimou datang sedikit kemudian, justru karena dia bertemu Lin Su Anji di jalan dan tertunda untuk sementara waktu. Lin Su Anji awalnya di Akademi Qiankun. Menurutnya, dia mengamati langit siang dan malam, tetapi melihat bintang-bintang terbit di timur, berkelahi dengan banteng, dan bintang-bintang menurun. Dia mengetahui bahwa pasti ada bencana di domain abadi dan siau, jadi dia menghitung. Lin Su Anji berbicara seperti sungai di depan Su Zimou, meludahkan bintang yang terbang secara acak. Jika Su Zimou tidak menyela dia dengan wajah hitam, dia masih tidak tahu berapa lama dan berapa lama dia akan berbicara tentang. Setelah diinterupsi oleh Su Zimou, Lin Su Anji mengjilat bibirnya, masih sedikit belum selesai. Bagaimanapun, Lin Su Anji dapat menghitung rencana perjalanan mereka dan dapat menemukannya di jalan. Memang ada beberapa cara. Menyebutkan hal ini, Lin Su Anji cukup bangga. Lin Su Anji berlari dan menyapa semua orang satu per satu. Setelah melihat Raja Abadi Linglong, ekspresinya tiba-tiba berubah. Raja Abadi Linglong pernah mendengar Su Zimou menyebut orang ini sebelumnya, dan sekarang dia menatapnya sambil tersenyum. Lin Su Anji memberi penghormatan kepada Tuan Linglong. Lin Su Anji datang ke depan Raja Abadi Linglong, dan menundukkan kepalanya. Cepat bangun! Raja Abadi Linglong dengan cepat membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, kamu juga Raja Abadi Dong Tian. Ketika kamu tiba di alam atas, kamu tidak perlu peduli dengan senioritas alam bawah. Metode kultifasi Lin Su Anji istimewa, dan ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi tidak banyak orang yang dapat melihat melalui kultifasinya. Tanpa diduga, dia dilihat oleh Raja Abadi Linglong secara sekilas. Kemampuan Lin Su Anji untuk berkultifasi begitu cepat juga karena warisan Suan Tua tanpa pamrih. Kamu adalah pendongeng istana Su Anji dalam kehidupan ini, kan? Raja Abadi Linglong bertanya sambil tersenyum. Iya. Lin Su Anji menganggup dan berkata, bagaimana Tuan Linglong tahu? Raja Abadi Linglong tersenyum dan berkata, melihat Anda berbicara begitu banyak, saya kira tidak ada tempat untuk menceritakan kisah itu, itu rusak. Tuan Linglong benar-benar perhitungan yang cerdas, bijaksana dan bela diri, sangat pintar, dan dia seperti dewa. Lin Su Anji berbicara omong kosong, dan langit jatuh ke dalam kekacauan. Pri Linglong sedikit tersipu ketika mendengarnya, dan berteriak dengan marah, berhenti. Lin Su Anji batuk ringan. Faktanya, Raja Abadi Linglong benar, selama bertahun-tahun, dia menjadi gila. Menerima warisan Suan Tua dan menjadi tetua ke-10 dari Akademi Kiankun, dia tidak bisa hanya menunjukkan wajahnya, apalagi meramal. Penatua Suan terluka para oleh Master Akademi dan mengajarinya Taoisme, yang menghabiskan banyak energi, dan hidupnya tidak banyak. Lin Su Anji tidak berani memberitahu Suan Tua, karena dia takut Suan Tua tidak tahan dan disiksa sampai mati sendirian. Akibatnya, Lin Su Anji menahan diri dengan tidak nyaman selama bertahun-tahun. Kali ini saya akhirnya mengadakan konferensi 10.000 tahun melalui Sen Siao Sianyu, dan Akademi Kiankun berangkat untuk berpartisipasi, hanya untuk mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Bab 3108. Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil rekan Tao ini Susimo atau Susu. Raja Abadisik bertanya dengan suara yang dalam. Tidak penting. Susimo menatapnya dengan dingin, lalu menunjuk Xiaoning dan berkata, cukup bagimu untuk mengingat satu hal, aku kakaknya. Haha. Immortal King Sik tersenyum, dan berkata, saya juga tergila-gila dengan Ling Mei di bawah komando, jadi saya bertindak sedikit terlalu agresif. Untungnya, itu tidak menyakitinya. Jika sesama Taoist tidak menyukainya, ikuti saya ke istana dan Xiao, dan saya secara pribadi akan menawarkan teh untuk meminta maaf. Melihat situasinya tidak baik, Immortal King Sik mulai menunjukkan kelemahan. Pokoknya, kembali ke istana dan Xiao dulu. Tidak menyakitinya. Jika tidak ada yang muncul, Ye Ling dan Xiaoning akan mati. Susimo sedikit mencibir dan berkata, saya secara alami akan pergi ke istana dan Xiao, tetapi alih-alih mengikuti Anda, saya akan membawa kepala Anda. Susimo tidak merahasiakan niat membunuh di dalam hatinya. Aku adalah putera Kaisar Abadi dan Xiao. Wajah Immortal King Sik tenggelam dan berkata, kamu harus jelas tentang apa artinya membunuh seorang Kaisar. Bahkan jika kamu mengundang Kaisar dan orang kuat ini untuk duduk hari ini, mereka tidak akan dapat melindungimu selama sisa hidupmu. Kehidupan. Kamu tidak bisa menanggung balas dendam dari Kaisar Abadi yang kuat. Melihat Raja Abadi Sike secara membabi buta menunjukkan kelemahan, lawan masih menolak untuk menyerah, dan mulai menunjukkan sikap keras. Kaisar. Susimo tersenyum dan berkata, jika Kaisar Abadi dan Xiao berani campur tangan dalam masalah ini, aku akan membunuhnya. Masih membunuh Kaisar. Kata-kata Susimo terlalu konyol bagi Immortal King Sik. Kaisar Abadi yang kuat, betapa mudahnya jatuh. Di seluruh tiga ribu alam, kecuali orang-orang yang kejam seperti Kaisar Huang Wu, siapa yang berani berbicara dan dengan mudah membunuh seorang Kaisar Abadi. Faktanya, semua Kaisar dan orang kuat turun ke Rana Abadi Kaisar, mengambil budidaya Kaisar-Kaisar sebagai ranah, mereka telah menyadarinya. Namun, dia tidak tahu niat Kaisar Iblis Ekor Sembilan dan yang lainnya, tidak berani bertindak gegabuh, dan hanya bisa melihat perubahannya. Susimo ini dan banyak orang lain di dunia tidak perlu ditakuti, tetapi beberapa Kaisar Dunia Super, siapapun, semuanya adalah Kaisar Puncak, dan kekuatan tempur mereka jauh di atasnya. Anda gila. Raja Abadi Sik menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah domain abadi dari Pilklaut. Jika Kaisar yang hadir tidak campur tangan, Anda tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang dengan Anda di alam liar. Tidak baik bagi Anda atau saya jika Anda berjuang untuk mati dan memecahkan jaring. Immortal King Sik dapat melihat dengan jelas bahwa jika Kaisar dan pusat kekuatan dari alam kunpeng dan alam gurun besar disingkirkan, tidak banyak pembangkit tenaga listrik yang benar-benar milik benua surgawi yang sunyi. Beberapa ancaman tidak lebih dari Lin Zhan dan Feng Chantian. Ada lebih dari 300 raja abadi di sekitar istana dan Xiao. Su Zimo berkata dengan acu tak acu, kamu tidak layak berbicara denganku tentang kematian ikan dan putusnya jala. Dalam pertempuran ini, pemecahan jaring sudah pasti. Tapi jaring dan Xiao Palace bukanlah ikan, tetapi sekelompok naga. Xiao Ning berkata, Saudaraku, orang ini sangat berani, dia hanya ingin menduduki Yunzu Daoist Fellow. Dia adalah seorang Kaisar, dengan matanya di atas, dan dia melihat ke bawah ke alam bawah kita yang telah membubung, satu per satu, mereka sangat mulia. Tiger juga berkata, mengetuk istana dan Xiao. Feng Chantian berkata dengan keras, pertempuran hari ini, kita harus membiarkan makhluk abadi di alam atas ini memahami bahwa semua makhluk hidup, terlepas dari tinggi atau rendahnya, dapat menarikmu keluar dari altar seperti alam bawah. Melangkah menuruni istana dan Xiao. Semua orang di Tianhuangzong meraung keras. Sebagian besar pembudidaya dari Sekte Desolate Surgawi adalah makhluk menaik dari alam bawah. Untuk arogansi, pengabayan, dan penindasan makhluk abadi dari alam atas, mereka telah lama membenci dan membencinya, dan mereka tidak tahan. Setelah melihat ini, Immortal King Sik juga menyadari bahwa kedua belah pihak tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia tidak bisa lepas dari bencana ini. Semua kaisar dan orang kuat adalah senior bergengsi di 3000 alam. Mereka memiliki banyak kata, saya harap para senior tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah keluhan antara istana dan Xiao saya dan kelompok orang ini. Immortal Sik membungkuk dalam-dalam ke arah pria tua berpakaian besi, kaisar Beikun, kaisar Iblis Ekor Sembilan dan lain-lain. Selama kelompok kaisar dan orang kuat ini stabil, hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui. Istana dan Xiao telah memerintah domain abadi dan Xiao selama bertahun-tahun, kekuatan yayasan tidak berarti bahwa kelompok orang di dunia ini dapat dengan mudah mengguncangnya. Pria tua bermakota besi dan yang lainnya menatap mata Immortal King Sik dengan sedikit rasa kasihan. Kaisar Huang Wu dan kupu-kupu darah kaisar Iblis menembak satu demi satu, sehingga pertempuran di luar bintang naga lilin tidak sepenuhnya menyebar di tiga ribu alam. Sik Raja Abadi tidak menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi. Dalam pertempuran di luar Zulong, menghadapi pasukan bernilai miliaran dolar yang terdiri dari lebih dari seratus antarmuka, Su Zimo membunuh lebih dari seribu Raja Gua. Lebih dari tiga ratus Raja Abadi di Istana dan Xiao tidak cukup untuk dilihat. Raja Abadi Sik melihat sekeliling dan berkata dengan keras, semua orang, hari ini orang-orang dari dunia ini ingin menurunkan Istana dan Xiao. Ini menyangkut semua orang yang hadir, setiap sekte, dan setiap sekte keluarga. Jika kelompok orang di dunia ini dikalahkan, aku akan kehilangan segalanya sekarang. Kata-kata Immortal King Sik memang berbicara tentang rasa sakit dari banyak orang kuat yang hadir. Di wilayah Abadi dan Xiao, antara sekte besar, Kerajaan Abadi, dan Istana dan Xiao, telah lama ada hubungan yang saling terkait, berakar dalam, memonopoli semua sumber daya budidaya, dan memengaruhi seluruh tubuh. Jika Istana dan Xiao dihancurkan, mereka tidak akan jauh lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk Shen Xiao Xiañu. Oleh karena itu, kebangkitan Feng Shantian saat itu seperti duri di mata kelompok abadi ini dari alam atas, duri dalam daging, yang menyebabkan dipenjara selama ratusan ribu tahun tanpa melihat matahari. Kata-kata penuh gairah dari Immortal King Sik benar-benar membangkitkan semangat juang orang-orang kuat di Istana dan Xiao. Tapi dia tidak menyangka bahwa pertempuran terjadi antara kedua belah pihak, tetapi pada saat kontak, Istana dan Xiao benar-benar runtuh. Tidak bisa melawan. Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Su Zimo datang untuk mengorbankan empat kepala dan delapan lengan, memegang tiga harta karun Rui, Tai Yi Wais, dan pedang King Ping, dikombinasikan dengan garis keturunan menakutkan King Lian, keberuntungan kelas 12, dan bergegas langsung ke kerumunan. Kecuali bahwa Raja Peri Puncak mengandalkan Zogchen untuk menyelesaikan gua, dia hampir tidak bisa menolak, Raja Peri biasa, Raja Peri yang tak tertandingi, di depannya, sama rentannya dengan pukulan. Hanya Su Zimo saja yang menyerbu lebih dari 300 pembangkit tenaga Raja Abadi di Istana dan Xiao. Ini hanyalah pembunuh humanoid. Guntur menggelegar, dan listrik menyala-nyala. Lautan besar Guntur dan Kilat melonjak, dan angin ada di dalamnya, seperti dewa yang lahir di Guntur dan Kilat, menari dengan tombak, membunuh semua arah. Lin Zhan langsung menghadapkan kuasi kaisar Istana Sang dan Xiao. Di peringkat yang sama, beberapa kuasi kaisar bergabung, dan mereka benar-benar ditekan oleh Lin Zhan. Raja Abadi Linglong menginjak langkah Mikro Jiugong, memegang cangkang kura-kura Suantian, bola balik di medan perang Raja Abadi, melayang tanpa kendali, dan Raja Abadi yang kuat bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Di medan perang roh sejati, itu juga sangat tragis. Monyet mengorbankan kaisar yang bertarung dan melepaskan metode rahasia di ruang pertempuran. Semangat juang setinggi seribu kaki turun, dengan anomali darah, tak terkalahkan. Roh sejati tertinggi di Istana dan Xiao diledakkan oleh monyet dengan tongkat, muntah darah, dan terluka parah. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan hitam melintas, lubang darah tambahan muncul di sampul roh surgawinya, dan jiwanya mati, dan kematiannya menghilang. Di medan perang roh sejati, hantu berkeliaran seperti hantu. Banyak roh sejati telah dilenyapkan secara diam-diam sebelum mereka dapat melihat Eidolon. Hanya monyet, roh malam, harimau, kincing, rubah kecil, dan singa emas yang telah membalikkan medan perang roh sejati. Bab 3109 Monyet dan saudara Ye Ling tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan mereka sudah lama tidak bertarung berdampingan, berkumpul bersama seperti kembali ke situasi pertempuran di medan perang di benua surgawi yang sunyi. Di sisi Tianhuangzong, Mingzhen memegang pedal setan di tangannya, matanya jernih, tetapi ada kekuatan mata marah King Kong. Cahaya pisau yang menakjubkan dan tak tertandingi turun dari langit, dan niat pisau itu bergolak, seperti ribuan kaki debu merah, berguling-guling, membuat orang ingin dan tidak bisa melepaskan diri. Yan Bei Chen membuat pisau, merindukan Hong Chen. Ini adalah jurus pamungkas dalam Sutra Karma Buddha Setan. Belum lagi roh sejati biasa, di seluruh Tianhuangzong, hanya ada sedikit roh sejati yang bisa melawan pedang ini. Fahiri Jilincah, memegang pedang panjang, angkutan di keramaian, seperti elf menari, gerak tubuh dan senyum akan membuat orang bahagia. Kata pembantaian, baginya, tampaknya tidak terkontaminasi darah, tetapi penuh dengan keindahan. Beberapa roh nyata dari istana dan siau jatuh di kaki periji, dan wajah mereka sebelum mati menunjukkan senyum puas. Hati-hati, semuanya, monyet itu ada di sini. Tidak bisa menghentikannya, pergi ke sana. Jangan datang ke sini, ada tujuh jenderal iblis di sini, Flash. Jangan panik semua orang, berkumpul bersama dan bunuh mereka. Di medan perang roh sejati, banyak pembangkit tenaga roh sejati di wilayah abadi surga pil terbunuh dalam kekacauan dan dikalahkan. Ada roh sejati dari fase hollow dari istana dan siau, yang ingin mengumpulkan semua orang dan keluar dari pengepungan. Banyak pembangkit tenaga roh nyata dari wilayah abadi dan siau berkumpul bersama, tetapi sebelum semua orang bisa mendapatkan pijakan, mereka mencium aroma bunga. Di medan perang yang begitu sengit, darah melonjak, aroma bunga tampak terlalu aneh. Saya melihat bunga persik jatuh dari langit, dengan warna berbeda, memancarkan aroma samar, seperti hujan bunga di langit, yang sangat mempesona. Beberapa roh sejati tidak terlalu memikirkannya, dan ingin melambaikan tangan untuk menyingkirkan bunga persik yang jatuh di depan mereka. Tapi telapak tangannya bertabrakan dengan bunga persik yang tampaknya lemah ini, dan tiba-tiba awan darah meletus. Engah. Di bunga persik, aura pedang tak berujung meledak, langsung menghancurkan roh sejati ini menjadi saringan. Hati-hati. Seseorang berseru. Bersenandung. Tiba-tiba, pedang meraung. Di langit yang penuh dengan bunga persik, cahaya pedang yang menyilaukan turun, mengandung niat pedang yang ganas, diselimuti dingin, merobek rumunan yang baru saja berkumpul menjadi dua. Mabuk di seluruh langit, pedang S. Bei Ming Sui bergerak, dan hanya dengan satu pedang, itu mengalahkan kepercayaan dari roh sejati dari wilayah abadi dan Xiao. Selain itu, Nian Qi, Xiao Yao, Tao Yao, dan Liu Ping telah bergabung dengan kelompok pertempuran, dan istana dan Xiao telah runtuh seribu mil di medan perang roh sejati. Cek-cek. Kaisar Beikun menyaksikan pertempuran dari selah-selah dan tidak bergerak. Dia berseru, orang-orang dari benua surgawi yang sunyi benar-benar luar biasa, belum lagi wilayah abadi dan Xiao. Dengan kekuatan tempur mereka, seluruh wilayah abadi sembilan surga. Apakah aku bisa pergi ke sana datar? Itu benar. Kaisar Nanpeng menganggup dan berkata, tentu saja, ada juga prasyarat, jika Kaisar tidak mengambil tindakan. Pria tua berpakaian besi itu berkata, di antara orang-orang ini, saat ini ada kekurangan pembangkit tenaga listrik top seperti Kaisar. Jika tidak, bukan tidak mungkin untuk membangun antarmuka dengan kekuatan mereka. Ketika Suzimo meninggalkan dunia pedang, dia menyebutkan ini kepada tiga penguasa dunia pedang dari lelaki tua mahkota besi. Kali ini orang-orang Tianhuang berkumpul di surga, selain menyelamatkan Xiaoning dan Ye Ling, dan menyelesaikan beberapa keluhan tahun itu, Suzimo juga dengan sengaja mengkonfirmasi masalah tersebut. Gejolak tiga ribu alam semakin dekat, dan orang-orang Tianhuang tersebar di mana-mana, begitu malapetaka datang, Suzimo tidak akan bisa mengurus semua orang. Sangat penting untuk mengumpulkan orang-orang Tianhuang sebanyak mungkin untuk menemukan tempat untuk menetap buat antarmuka. Kaisar Beikun mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dan berkata, itu agak naif. Dengan kekuatan mereka saat ini, membangun antarmuka hanya bisa menjadi antarmuka tingkat rendah. Jika Anda ingin bertahan dalam situasi kacau saat ini, Anda hanya bisa mengandalkan antarmuka super utama. Bukankah itu akan dikirim ke bawah pagar dan mengendus orang lain? Kaisar Naga Beku mendengar kata-kata itu, membuka mulutnya sedikit, dan berhenti berbicara. Dia sepertinya telah mendengar Long Li menyebutkan bahwa Kaisar Huang Wu juga berasal dari benua surgawi yang sunyi. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kaisar Huang Wu baru saja bangkit tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir mengenakan topeng perak untuk menghalangi penampilannya, dia sangat misterius tidak banyak orang di tiga ribu dunia yang tahu asal-usulnya. Tentu saja, bahkan jika Kaisar Huang Wu berasal dari benua surgawi yang sunyi, dia masih duduk di alam sunyi besar, dan dia mungkin tidak akan tinggal bersama orang-orang ini. Kaisar Nanpeng juga berkata, kami semua adalah Kaisar, dan kami tahu di dalam hati kami bahwa tidak sesederhana itu untuk membuat antarmuka dan menjadi salah satu dari tiga ribu alam. Dalam situasi kacau saat ini, kelangsungan hidup hanyalah salah satunya, dan ada juga masalah vitalitas dunia. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di tiga ribu alam, harus ada objek spiritual yang mengumpulkan vitalitas langit dan bumi di antarmuka. Jika tidak, energi spiritual antarmuka tipis, bagaimana para biarawan dan makhluk dapat berlatih. Berlatih di antarmuka Anda. Pria tua berbaju besi itu terdiam. Bahkan, dia juga tahu bahwa Kaisar Nanpeng benar. Hal ini juga yang menjadi dasar dari pembuatan interface. Tampaknya ada pohon kayu yang dibangun di surga. Di bawah keadaan ini, untuk menarik lebih banyak vitalitas dari langit dan bumi, ada tiga pohon suci di tanah suci kebahagiaan, dan pohon mayat hidup di alam iblis. Setiap domain abadi di domain abadi sembilan surga memiliki pohon peri sendiri. Tetapi bahkan jika orang-orang Tianhuang mendapatkan beberapa hal spiritual surga dan bumi, mereka dapat mengumpulkan vitalitas langit dan bumi. Jika tidak ada Kaisar dan orang kuat di kota, tidak ada antarmuka yang kuat sebagai pendukung, dan mudah untuk menjadi dicarah. Momo-ngomong, jika Zimo ingin membuat antarmuka, dunia pedangku akan selalu mengikutinya. Pria tua dengan mahkota besi diam-diam berkata dalam hatinya. Di mata lelaki tua mahkota besi, selama ada cukup waktu, orang-orang seperti Zimo tumbuh, dan antarmuka yang dibuat oleh mereka pasti bisa mendapatkan pijakan di 3.000 alam. Namun, situasi 3.000 dunia saat ini. Kaisar Beikun berkata, Kaisar Abadi dan Siau juga duduk, tetapi dia masih belum muncul. Kami duduk di sini, bahkan jika kami tidak mengambil tindakan, dia tidak akan muncul. Kaisar Nanpeng tertawa kecil. Kaisar Naga Beku tampak serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak khawatir tentang Kaisar Abadi dan Siau, tetapi tiga surga. Kaisar Naga Beku tidak menyebutkan nama tertentu, tetapi ekspresi para Kaisar dan orang kuat yang hadir sedikit berubah. Kaisar Abadi Jiu Siau, yaitu Kaisar Abadi Pagi dan Sore. Enam Dewa Brahma. Kaisar Iblis. Ketiganya mendominasi langit, menempati satu sisi, dan kekuatan mereka tak terduga, dalam waktu yang sangat singkat, mereka menyatukan tiga alam peri, Buddha, dan Iblis. Kaisar dan orang kuat yang melawan mereka, tanpa kecuali, mati atau menyerah. Tetapi Kaisar Iblis Dunia menghancurkan 40 juta tahun, dia kembali dari kematian, dan itu masih menjadi misteri. Para Kaisar yang hadir saling melirik, dan mereka tidak berbicara. Bahkan, mereka semua memiliki beberapa keraguan di hati mereka tentang datang ke surga. Itu karena keberadaan ketiganya. Faktanya, ketika mereka menginjakan kaki di langit, hati mereka memang tertutup kabut, dan mereka semua merasakan tekanan yang tak terlukiskan, sedikit berat. Bahkan disertai dengan rasa krisis. Hanya saja, kekuatan penindas semacam ini tampaknya menemui beberapa kendala, ditekan oleh kekuatan lain, dan tidak pernah pecah. Bab 3110. Negeri Dongeng Sensiao. Istana Sensiao. Awalnya hanya ada satu tuan, Kaisar Abadi Sensiao. Namun selama bertahun-tahun, Kaisar Abadi Chenmu menyatukan Jiuxiao dan dinamai Kaisar Abadi Jiuxiao, dan istana Sensiao ini menjadi salah satu istana Kaisar Abadi Jiuxiao. Di aula Sensiao yang kosong, hanya ada dua sosok yang duduk berhadapan, di antara mereka ada meja mahoni persegi yang diletakkan dua cangkir teh harum yang mengepul. Di aula ini, tanpa izin Kaisar Jiuxiao, bahkan Kaisar Sensiao tidak bisa menginjakan kaki. Di antara dua sosok itu, salah satunya adalah Kaisar Jiuxiao Abadi yang telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Jubah ungu berambut hitam lainnya, mengenakan topeng perak, mata sedalam laut, adalah Dewa Seni Beladiri. Ketika dia pertama kali tiba, Kaisar Abadi Jiuxiao tampaknya telah menunggu lama dan membuat teh harum. Rasakan. Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum dan perlahan mendorong cangkir teh ke Dewa Seni Beladiri, berkata, teh ini enak. Seniman Beladiri mengangkat gelasnya, meletakkannya di bawah hidungnya, mengendusnya dengan ringan, dan meminumnya. Dewa Seni Beladiri meletakkan cangkir teh, memandang Kaisar Jiuxiao, dan berkata, apa yang harus saya panggil Anda, Kaisar Pagi dan Sore, Kaisar Jiuxiao, Kaisar Bosun, Penguasa Dunia. Enam Brahma, Kaisar Dunia, atau Kaisar Pemakaman. Kaisar Abadi Jiuxiao terkekeh dan berkata, sepertinya kamu sudah menebaknya. Kaisar Chengdu, Kaisar Bosun, dan Kaisar Iblis semua menggunakan kekuatan makam Kaisar untuk hidup kembali dari kematian, yang berarti bahwa mereka semua telah mempraktekkan penguburan surga. Dewa Seni Beladiri berkata, dengan kata lain, mereka membangkitkan semacam ingatan, sehingga memahami penguburan surga. Hari itu, tubuh asli Qinglian mampu bangkit dari kematian di makam Kaisar karena penguburan surga. Pada saat itu, dia sudah menduga bahwa Kaisar Chenmu, Kaisar Bosun, dan Kaisar Iblis memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Tian Tian. Dan Kaisar Bosun, yang sekarang menjadi enam Dewa Brahma, telah menunjukkan tanda-tanda. Su Zimo telah menemukan petunjuk pertempuran di Pegunungan Jianmu hari itu. Setelah Kaisar Bosun hidup kembali, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan enam Dewa Brahma Buddhisme tiba-tiba bangkit, mengandalkan Buddhisme yang mendalam untuk mengumpulkan sejumlah besar murid Buddhisme. Kaisar Bosun berada dalam tubuh yang sama dengan Buddha dan Iblis. Wawasan dan pemahamannya tentang agama Buddha sama sekali tidak lebih lemah dari Kaisar Buddha manapun. Kali ini saya dibangkitkan dari kematian, mengalami hidup dan mati, melangkah lebih jauh dalam Buddhisme, dan harus melampaui semua Raja Buddhis. Hanya Kaisar Bosun yang memiliki metode seperti itu, dan dia bisa mendominasi tanah murni kebahagiaan dalam waktu singkat tanpa tentara. Selama percakapan dengan Raja Iblis di luar alam gurun besar hari itu, Raja Iblis juga mengkonfirmasi spekulasinya di samping. Dewa Seni Beladiri berkata, Di alam bawah, ada Iblis darah yang telah memperoleh metode tiga mayat Anda. Dia pernah mengolah tiga tubuh peri, Buddha dan Iblis. Kaisar Bosun pernah membudidayakan Buddha, enam keinginan, dan tujuh emosi. Suasana hati lebih unggul. Satu keping. Aku sedikit penasaran, apa tiga tubuhmu? Dewa Seni Beladiri pernah berspekulasi bahwa tiga mayat Kaisar pemakaman besar mungkin adalah Kaisar Pagi dan Senja dari tubuh Abadi, Kaisar Bosun dari tubuh Buddha, dan Kaisar Iblis dari tubuh Iblis yang membasmi dunia. Namun, ketiga tubuh ini mirip dengan pemahaman tiga mayat Dava oleh setan darah, dan mereka tidak sebaik tiga mayat Kaisar Bosun dalam hal konsepsi artistik. Pemahaman mereka tentang Dava tiga mayat tentu saja jauh lebih rendah dari saya. Kaisar Abadi Jiuxiao menyebutkan ini, dan sentuhan arogansi melintas di matanya, dan berkata, Beberapa zaman kultifasi, kami telah menyadari makna tertinggi dari tiga mayat Dava, dan memotong tiga mayat, yaitu mayat yang baik, yang mayat jahat dan mayat jahat. Mati sendiri. Dewa Seni Beladiri itu bijaksana, dan secara bertahap menjadi sadar. Dari perspektif konsepsi artistik, memotong kebaikan dan kejahatan dan diri memang jauh lebih baik daripada Dava tiga mayat setan darah dan Kaisar Bosun. Yang disebut mayat baik sebenarnya adalah Kaisar Abadi Chengdu yang asli. Sebelum bangkit dari kematian dan membangkitkan ingatan Kaisar Langit terkubur, Kaisar Abadi Chenmu benar-benar milik orang benar, membunuh iblis dan melenyapkan iblis, cemburu pada kejahatan seperti kebencian. Justru karena inilah di makam Kaisar, Kaisar Peri Chenmu akan muncul di dua negara bagian yang sama sekali berbeda. Sebelum ingatannya benar-benar terbangun, pikiran baik terakhir yang dipertahankan adalah meneruskan Taoisme Dava Chenzong Mugu kepada Suzimo, dan membujuk Suzimo untuk menjauh dari tiga ribu alam. Mayat jahat secara alami adalah Kaisar Iblis yang penuh dengan kehancuran dan pembunuhan di dalam hatinya. Yang disebut diri sebenarnya adalah obsesinya sendiri. Mayat diri, bisa juga disebut mayat obsesi. Mayat diri yang dipotong oleh Kaisar terkubur surga adalah Kaisar Bosun. Justru karena inilah ia mampu menciptakan, sutra latihan sulap buddhisme. Dewa seni bela diri berkata, kamu memotong tiga mayat dan membiarkan mereka berlatih di tiga ribu alam. Sebelum tidak ada ingatan kebangkitan, mayat apapun mandiri dan memiliki kesadaran diri. Dalam arti tertentu, ketiga mayat itu adalah kehidupan yang lengkap, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk mengambil langkah terakhir dan menjadi Kaisar. Bagus. Kaisar Abadi Jiuxiao menganggup dan berkata, hanya saja ketiga mayat itu mengalami hambatan yang berbeda dalam hidup ini, dan mereka tidak pernah bisa menerobos. Aku hanya bisa memilih jalan lain untuk membiarkan mereka jatuh, membangkitkan ingatan mereka, dan kembali. Untuk hidup. Dewa seni bela diri berkata, dengan kata lain, jatuhnya tiga mayat di kehidupan sebelumnya sebenarnya tidak bisa dihindari, dan Anda telah berkontribusi padanya. Tentu. Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum dan berkata, jika tidak, siapa yang akan mati di kuburan Kaisar Besar secara kebetulan seperti itu. Dewa seni bela diri itu mengingat hal lain, dan berkata, Kaisar Suxian Jian mati sia-sia. Dalam pertempuran gunung Tiewei Besar, Kaisar Bo Sun dikepung oleh 20 Kaisar dan orang-orang kuat, di antara mereka, Kaisar Suxian meninggal, dan Kaisar Bo Sun dimakamkan di neraka Abadi. Bagaimana mungkin Kaisar Suxian tahu bahwa sahabat terbaik yang dia temui sepanjang hidupnya dan menyelamatkan hidupnya hanyalah salah satu dari tiga mayat Kaisar terkubur surga. Terlepas dari apakah dia menembak atau tidak, kematian Kaisar Bo Sun tidak bisa dihindari. Berbicara tentang Kaisar Pedang Kaisar Suxian, tidak ada fluktuasi di wajah Kaisar Jiuxiao. Untuk ini, Dewa seni bela diri tidak terkejut. Apa yang dia hadapi adalah kematian Kaisar Tian Tian, seorang Kaisar Pedang Suxian, yang bukan apa-apa baginya. Kaisar Abadi Jiuxiao sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba tersenyum dalam dan berkata, sebenarnya, sebelum Anda, ada orang lain yang menebak identitas saya. Dewa seni bela diri merenung sejenak, dan bertanya, Tuan Akademi. Cerdik. Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum sambil menyentuh telapak tangannya, dan berkata, Tuan Akademi ini adalah orang yang bijaksana dan orang yang menarik. Juga orang yang sangat ambisius. Dewa seni bela diri tahu. Kaisar Abadi Jiuxiao tidak menyangkalnya, dan berkata sambil tersenyum, dia mengambil inisiatif untuk menemukan saya dan mengusulkan kemungkinan, Anda tidak akan pernah menebak. Dewa seni bela diri terdiam. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang dilakukan Master Akademi. Dia ingin bekerja sama denganku. Kaisar Jiuxiao tertawa. Seniman bela diri sedikit mencibir dan bertanya, Maukah Anda bekerja sama dengannya? Status kedua pihak sangat berbeda. Master Akademi berani mengangkat masalah ini, memang di luar dugaan dewa seni bela diri. Dengan metode Kaisar terkubur surga, mudah untuk mengontrol Master Akademi. Awalnya, saya benar-benar menolaknya. Kaisar Abadi Jiuxiao berkata sambil tersenyum, Namun, Tuan Akademi ini sangat menarik, saya bahkan tidak tahan untuk memulai dengannya. Saya bahkan samar-samar menantikan kerjasama di antara kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.